Wahana visi Indonesia bekerjasama dengan pemerintah Kabupaten Sambas mengaparkan hasil penelitian forum anak tentang dampak isu putus sekolah dan perkawinan usia anak Jumat 17 September di Allahutama Kantor Bupati Sambas Kepada CSMTV, Bupati Sambas satono mengapresiasi kegiatan yang digelar WVI serta menghimbau pemuda Kabupaten Sambas untuk meningkatkan pendidikan serta menghindari perkawinan usia dini Saya pertama-tama menyambut baik ya agenda hari ini luar biasa diinisiasi oleh wahana visi Indonesia untuk wilayah Kabupaten Sambas dan dinas capil Kabupaten Sambas ya luar biasa Presiditasi kegiatan seperti ini memang angka putus sekolah di masa pandemi ya di masa pandemi saya tersampaikan itu lumayan ya angkanya naik ya pertama karena banyak hal ya mungkin kadangkali nggak perlu disebut satu per satu dan kita sudah tahu semua kemudian selanjutnya memang salah satu faktor ya faktor mempengaruhinya adalah nikah di usia dini itu usia minimal ya minimal boleh nikah itu 19 tahun baik itu pria ataupun wanita ya harapan saya kedepan memang dengan adanya kegiatan seperti ini bisa ditransformasikan nilainya kepada kenekannya kepada pemuda-pemuda agar di masa-masa usia seperti itu membudakan sebaik mungkin untuk sekolah ya sekolah tamat SMP 9 tahun SD 6 tahun SMP 3 tahun SMA 3 tahun jadi 12 tahun terus lanjut ya lanjut kenapa? karena kita ini sekarang ini sedang meningkatkan IPM ya IPM kemudian mutu kualitas sumber daya manusia aneh Kabupaten Sambas ini semakin tinggi pengetahuan kita semakin tinggi sekolah anak-anak kita akan semakin mempengaruhi dan percepatan pembangunan Sambas kedepan Insya Allah ya jadi pesan saya kepada anak-anak yang ada di gunung Sambas ayu ya semangat belajar semangat bersekolah ya jangan putus sekolah ya masa depan ada di tangan anak-anak kita semua ada di diri anda semua ya tetap semangat ya sukses selalu manajer WVI area program Sambas Ignatius Anggoro menjelaskan peran dan fungsi forum anak di kecamatan Telukeramat ia berharap hasil riset yang dilakukan bisa menjadi informasi awal bagi Kabupaten Sambas karena Telukeramat merupakan kecamatan ketiga terbesar yang memiliki tingkat perkawinan usia anak yang tinggi jadi penelitian yang dilakukan oleh anak-anak ini dilakukan oleh forum anak kecamatan Telukeramat yang terlibat juga forum anak daerah tingkat Kabupaten selama satu minggu mereka melakukan penelitian ditambah dengan beberapa waktu mereka melakukan analisa sehingga mereka akhirnya ketemu bahwa permasalahan yang ada di Kabupaten Sambas khususnya di kecamatan Telukeramat adalah khusus untuk perkawinan anak ternyata ada berbagai masalah yang diungkapkan masalah kesehatan kemudian juga masalah yang berkaitan dengan pelindungan anak ada perkawinan anak juga yang terjadi karena putus sekolah kemudian dan lain sebagainya dan itu menjadi pergumulan anak-anak kita di kecamatan Telukeramat diharapkan dengan adanya riset anak ini menjadi informasi awal bagi Kabupaten Sambas karena kecamatan Telukeramat ternyata berdasarkan data dari pengadilan agama merupakan kecamatan ketiga terbesar yang memiliki tingkat perkawinan usia anak yang tinggi semoga dengan riset ini menolong anak-anak kita di Kabupaten Sambas Kabupaten Paut dan Pendidikan Nonformal Hari Yadi menyampaikan bahwa pendidikan yang sangat penting dimulai dari paut terutama dalam bidang keagamaan sebagai fondasi moral dan yang lebih pentingnya lagi pendidikan dalam keluarga mengenai tadi kegiatan tentang dari WBI itu sangat baik dan melakukan penelitian bahwa bagaimana kita untuk mendidik anak itu supaya tidak terjadi dekadensi moral kita perlu melakukan pendidikan sedang ini itu melalui paut bisa melalui pendidikan yang penting itu melalui pendidikan agama sebagai fondasi kita nah yang sangat diperankan sekali memang pendidikan di keluarga karena pendidikan di keluarga adalah pendidikan utama yang memiletakkan nilai-nilai akhlak maupun nilai-nilai keus perbuatan yang baik sehingga anak itu dapat berkembang dan tumbuh dan dapat memberikan arahan dalam melakukan pengembangan dan penghantan kepada anak sehingga anak dididik secara agama dan diberikan pendidikan yang baik bagaimana untuk selanjutnya dia melakukan kegiatan kehidupan ke depan baik memasuki masa anak-anak remaja maupun pemuda Usai kegiatan dilakukan penyerahan hasil penelitian dan kemeja penelitian kepada Bupati Sambas dan dilanjutkan dengan sesi foto bersama CSM TV